Ini memang lagi hangat banget nih ya, Eri kakaknya sampai terseret drama perselingkuhan adiknya nih katanya. Tapi banyak yang mau komentar ini adalah hanyalah drama tuh gimmick belakang untuk ada proyek terbaru gitu. Wow, oke apakah benar begitu? Ini kita akan cari tau ya dan ini juga menjadi penutup kita di interpagi hari ini. Pastikan nanti kita kembali di interviang di TransTV. Milik kita bersama, saat pagi sampai jumpa. Gabar perselingkuhan yang melibatkan istri rapper Reynaldo Martin, Juliette Angela dengan Anji kembali memunculkan drama baru. Kali ini, manajer Jello, panggilan akrab Juliette Angela, Eri Prasetyo kena imbasnya. Niat hati untuk menjembatani masalah rumah tangga Jello dengan sang suami Martin, Eri justru dituding melakukan intimidasi dengan cara mendatangi rumah keluarga Martin seolah mencari keberadaan rapper yang lebih dikenal dengan julukan sexy goat tersebut. Mediasi yang awalnya menjadi niat baik Eri Iskandar untuk mencoba mempertahankan pernikahan artisnya dengan sang suami, malah jadi bola liar untuk Eri sendiri. Tujuan saya datang ke kantor ini hanya sekedar mau meluruskan aja pemberitaan yang sudah beredar. Karena sesungguhnya saya sama Martin tidak ada masalah apa-apa. Saya datang ke Martin itu ya hanya sekedar saya mewakili Jello untuk mediasi supaya Martin berkenan untuk bertemu dengan Jello yang saat ini kan masih istrinya. Hanya sebatas itu aja. Kalau hubungan apa kalau misalnya urusan saya sama Martin itu sama sekali nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya. Saya hanya datang untuk meminta waktu Martin untuk bertemu supaya bisa bertemu sama Jello untuk ngobrol secara ya secara ya suami istri lah ya gitu. Kalau saya nggak ikut-ikutan di ranahnya mereka gitu. Kalau misalnya pastinya sih saya kurang tahu ya mereka yang lebih tahu sih sebenarnya. Mereka lebih tahu sebenarnya. Jadi saat ini sekali lagi saya hanya mencoba mempertemukan mereka aja. Tidak ada maksud lain. Saya sama Martin juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Karena saya juga belum pernah ketemu gitu. Saya hanya pengen uruskan oh kok muncul berita ini. Yaudah gimana caranya saya berusaha inisiatif untuk mediasi mereka ketemu. Itu aja sih di luar itu nggak ada urusan. Terkait hal-hal yang disoroti Martin. Prial kedatangan Eri mencari ke beberapa rumah anggota keluarganya. Hingga pengambilan video yang diduga Martin, Eri lakukan untuk mengintimidasinya. Eri yang merupakan kakak Anji itu memiliki jawaban tersendiri. Ia mengaku jika pengambilan video yang ditudukan kepadanya hanyalah untuk memastikan bahwa benar jika kediaman yang ia datangi merupakan rumah dari keluarga Martin. Memang karena pemberitaan-pemberitaan yang sudah simpang siur, yang niatnya sebenarnya baik. Tapi akhirnya beritanya ini jadi yang kemana-mana gitu loh. Seolah-olah ada pembentukan opini di masyarakat. Seolah-olah terjadi sesuatu. Sebenarnya nggak terjadi sesuatu. Biasa-biasa aja gitu loh. Makanya kenapa Bang Eri mau ketemu dengan pihaknya Martin? Itu buat menjelaskan. Biar dia juga jangan bingung gitu loh. Karena kan kalau saya lihat dari berita-berita di podcast. Dia sendiri juga bingung permasalahannya apa. Dia sementara dia sama Manji juga nggak ada masalah apa-apa juga. Dia menghormatin Manji juga. Tapi kenapa pemberitaannya jadi malah seolah-olah membojakan pihak kita gitu. Pihak baik ke Bang Eri, pihak ke Manji. Sebenarnya intinya ketemu aja. Ketemu aja diomongin. Kalau dianya nggak mau ketemu tapi bilang di luaran, bilang mau secara kekeluargaan, mau ini. Tapi kan faktanya nggak ada. Tidak ada. Dia sendiri menutup diri. Apanya yang kekeluargaan gitu loh. Bilang kemana-mana. Seolah-olah mau ada apa. Kita omongin ini secara keluargaan. Biar sampai ada salah apa-apa. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Yang ada pemberitaan-perintahan yang kemana-mana. Dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Jelo dan Anji awalnya mulai mencuat ke publik ketika sang suami, Martin, menemukan bukti tiket pesawat yang memperlihatkan nama istrinya dan Anji bertolak ke Thailand. Dari sisi Martin, buat tugaan jika keduanya tidak hanya bekerja untuk proyek lagu duet, melainkan ada hal lain di sana. Sementara Jelo telah memberikan klarifikasinya yang menyebut jika kepergiannya ke Thailand murni hanya untuk pekerjaannya, bukan ada hal lain. Namun publik justru dibuat bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini hanyalah tipu muslihat belaka? Apakah drama dugaan bermain api antara Jelo dan Anji dilakukan semata-mata hanya untuk menaikan pamor dari lagu kolaborasi keduanya? Dan benarkah kehadiran Eri Iskandar di cerita segitiga Jelo, Martin, dan Anji yang jadi tiba-tiba ramai juga salah satu strategi marketing agar kerjasama musik antara Anji dan Jelo bisa besar dan terkenal? Bagaimana menurut pemirsa Insan? Terima kasih telah menonton!